Kira-kira dari saya selesai kerja, dari saya berhenti kerja 4 bulan yang lalu, maka saya harus berusaha ya, harus beradaptasi. Nggak membiarkan diri menunggu situasi membaik kembali, nggak tahu kapan. Jadi saya berpikir, bukan cuma saya yang mengalami hal-hal yang uncertainty, banyak juga orang-orang yang mempunyai gaji tinggi, posisi tinggi, namun mereka sekarang tidak memiliki kerjaan karena situasi pandemi COVID-19. Nah untuk itu saya ingin sharing tentang kesulitan-kesulitan yang sering dialami manusia, yang mungkin Anda yang mengalami juga sekarang dan banyak orang mengalaminya. Saya akan sharing kesulitan-kesulitan tersebut. Kadang-kadang memang kita alami ya, dari kita bekerja, dari kesulitan kita mencari kerja. Dari kesulitan-kesulitan tersebut kita kadang-kadang berhadapan dengan musuh ya. Banyak orang menganggap bahwa dia punya banyak situasi-situasi yang tidak berpihak kepada diri dia. Jadi dia kadang-kadang menganggap itu adalah musuhnya dia. Namun kalau menurut saya, pendapat pribadi saya adalah musuh yang lain mungkin masih lebih jauh daripada musuh yang saya akan bilang ini. Musuh yang saya mau sampaikan adalah musuh yang ada dalam pikiran kita sendiri. Dan itu adalah musuh yang paling dekat. So, sepertinya jalan yang saya mau lewati agak tertutup. Tapi mungkin masih bisa. Kayaknya masih bisa. Sorry. Saya ada di Mona. Lagi jalan. Biasanya ini tempat banyak orang. Tempat demo sebenarnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi musuh yang terdekat adalah musuh dalam diri kita. Saya akan sharing beberapa hal tentang musuh terdekat yang ada dalam diri kita. Pertama adalah pesimis. Jadi banyak orang yang merasa bahwa, ah saya gak bisa melakukan itu. Ah saya susah melakukan itu. Jadi saya menganggap banyak orang merasa pesimis. Ah agak, ah ini gak akan berhasil. Ah ini gak akan diterima mungkin. Kalau saya bekerja mungkin gak akan diterima. Kalau saya usahai ini mungkin gak akan berhasil. Kalau saya minta bantuan orang lain mungkin gak akan dibantu. So, jadi pesimis. Jadi akhirnya dia tidak bergerak. Dan jangan biarkan diri kita diselubungi dengan pesimis. Karena banyak dari orang-orang dia pesimis tapi dia gak memberitahukan bahwa memang dia pesimis. Dia bilang bahwa dia baik-baik aja. Jadi jangan menjadi casual terhadap pesimis. Casual itu adalah, ah biasa-biasa aja gak ada masalah kok. Karena kalau senang kita casual terhadap pesimis, kita akan jadi casualty terhadap pesimis tersebut. Yaitu kita akan mendapatkan kendala dari pesimis tersebut. It's hot. Ada pengumuman di lampu merah, speaker lampu merah. Di himbau untuk memakai masker dan jaga jarak. Terapkan 3M, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Berikutnya adalah soal tidak bertindak. Tidak bertindak ini sebenarnya menjadi pencuri kesempatan manusia. Menjadi thief of the opportunity. Jadi, beberapa orang ingin usaha. Tapi dia menunggu situasi membaik sendiri. Membaik dulu sesuai dengan idealnya dia, baru dia mulai usaha. Dan beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, dia juga tidak pernah usaha. Beberapa orang ingin mencari pekerjaan. Tapi dia tidak bertindak. Dia diam saja dan dia menunggu situasi membaik. Gak tahu COVID ini membaik kapan. Dia tetap menunggu. Dia berharap 1-2 bulan. Kalau gak 1-2 bulan, 3-4 bulan. 5-6 bulan. Lihat sekarang sudah hampir 1 tahun, masih juga belum membaik. Jadi dia tidak bertindak. Dan jangan biarkan kita tidak bertindak terhadap apa yang kita ingin lakukan. Ketiga adalah ragu. Ragu. Ragu adalah contoh seperti ragu terhadap pemerintahan. Ragu terhadap perilaku-perilaku di kantor-kantor pemerintahan. Ragu terhadap perusahaan. Ragu terhadap manajemen. Ragu terhadap bos. Ragu terhadap ekonomi. Ragu terhadap sosial. Ragu terhadap keluarga, tetangga. Ragu terhadap pandemi. Progress pandemi ini. Ragu terhadap masa depan. Ragu terhadap masa lalu. Dan yang paling worse adalah ragu akan diri sendiri. Ragu akan kemampuan diri sendiri yang belum dimunculkan. Ragu akan kemampuan diri sendiri yang belum diasah. Ragu akan kemampuan sendiri yang belum melek. Ragu akan kemampuan sendiri yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik disadari maupun tidak disadari. Yaitu dibiarkan tidur. So, pertama tadi adalah musuh terbesar. Adalah pesimis. Kedua tidak bertindak. Dan ketiga ragu. Dan keempat. Adalah takut. Kita boleh aja takut. Boleh aja khawatir. Di waktu-waktu tertentu tentunya. Tapi jangan biarkan ketakutan itu. Yaitu corrupt in our throat. Jangan biarkan ketakutan itu menjadi pencekik leher kita. Sehingga kita susah bernafas di kemudian hari. Kita boleh takut di hal-hal tertentu. Tapi kita tidak boleh takut di semua hal. Belum mencoba tapi kita sudah takut. Jadi jangan takut. Karena takut akan membuat kita buta. Akan opportunity, kesempatan di masa depan. Dan yang terakhir adalah komplain. Oh, komplain. Ya, saya mengalaminya juga. Waktu dulu-dulu saya sering komplain. Terhadap orang tua. Terhadap institusi. Terhadap pemerintah. Terhadap teman. Terhadap penjual yang menilep uang saya. Karena ketidaktahuan saya. Jadi, komplain. Komplain terhadap pekerjaan, terhadap atasan, terhadap bos, terhadap senior, terhadap orang yang kita tidak kenal. Jadi, komplain. Jangan biarkan komplain kita itu menjadi master dalam kehidupan kita. Daripada kita komplain. Mendingan kita perbaiki. Kita perbaiki. Mulai dari melek kemampuan diri. Dan mengasahnya. Memperbaikinya. Belajar. Dan cari tahu. Mungkin ikut banyak training. Beli buku. Dan belajar dari orang-orang yang sudah berhasil lebih dulu. Walaupun kita mencoba dan akhirnya kita gagal. Kita coba lagi. Karena tidak akan berhasil kalau kita tidak gagal. Dengan kegagalan, maka kita akan mengetahui kelemahan kita, kesalahan kita, dan kita perbaiki ke depan. Oke, so. Jadi, lima hal. Pertama adalah pesimis. Kedua adalah tidak bertindak. Ketiga adalah ragu. Keempat adalah takut. Dan kelima adalah komplain. Terima kasih, teman-teman.